Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menjaga pikirannya tetap jernih. Dia terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dengan tidak tergesa-gesa. Kecepatan energi yang disebabkan oleh petir yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih cepat. Xi Xi, kamar Xiao Chen dipenuhi dengan aliran listrik. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat beberapa busur listrik berkedip-kedip sebelum menghilang. Mantra ilahi guntur ungu mengedarkan siklus besar lainnya. Kali ini busur listrik ungu mengembun menjadi dua tetes cairan ungu. Begitu tetesan cairan menetes, Xiao Chen merasa seluruh otot di tubuhnya menjadi jenuh dengan energi tak terbatas. Kidan darahnya melonjak tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, Xiao Chen mulai kehilangan kendali atas kecepatan sirkulasi mantra ilahi guntur ungu. Kecepatan sirkulasinya sangat menakutkan. Busur listrik di kiwerpul retak tanpa henti. Tidak, tidak, cairan ungu itu menetes dengan cepat. Xiao Chen mengembunkan seratus tetes cairan ungu bening kristal. Rambut dan otot Xiao Chen kini bersinar dengan cahaya ungu. Hal ini terutama terjadi pada rambutnya. Rambut aslinya yang hitam sekarang menjadi kristal dan tembus cahaya saat ia terbang dengan kemegahannya yang luar biasa. Cahaya bulan yang lembut mengintip melalui jendela, menyinari Xiao Chen dengan cahaya kuning pucat. Saat cahaya ungu dan cahaya kuning pucat bercampur, itu berubah menjadi cahaya yang mempesona. Ketika mantra ilahi guntur ungu beredar selama 200 siklus besar, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di halaman tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiao Chen. Jangkauannya perlahan meluas sampai semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di seluruh puncak King Yun menuju ke kamar Xiao Chen. Energi spiritual di Pegunungan Ling Yun jauh lebih padat daripada tempat biasa. Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di puncak sebanding dengan semua energi spiritual di kota berukuran sedang. Tiba-tiba, semua energi spiritual yang disebabkan oleh petir membentuk pusaran air besar di atas atap Xiao Chen. Pusaran air ini sepertinya sinkron dengan pusaran air di tubuh Xiao Chen. Setiap kali pusaran air di tubuh Xiao Chen berputar satu putaran, sejumlah besar energi spiritual yang disebabkan oleh petir akan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Di dalam pusaran air, guntur berderak. Kadang-kadang, petir menerobos langit malam, menerangi gunung. Peristiwa besar seperti itu segera mengejutkan semua orang di puncak King Yun. Para ahli pedang dari Kamsa Berilahi yang berjaga di depan perpustakaan mengungkapkan ekspresi serius. Orang yang memimpin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin mengirim seseorang untuk memeriksa situasinya. Tetap tenang, jangan terburu-buru. Ini adalah hasil kemajuan teknik budidaya seseorang. Tidak perlu terlalu heran, Liu Qing berjalan keluar dari perpustakaan dan menghentikan orang-orang dari Kamsa Berilahi. Liu Qing melihat ke bawah ke tengah-tengah puncak, melihat pusaran besar guntur dan kilat. Listrik mengerikan di pusaran air akan menembus langit, mengoyak malam. Ekspresi serius Liu Qing sama beratnya dengan ekspresi para pedang dari Kamsa Berilahi. Dia berpikir dalam hati, fenomena misterius yang mengerikan. Mungkinkah ini adalah kemajuan teknik budidaya peringkat surga? Liu Ruiue dan Liu Suifeng berdiri di luar halaman Xiaochen. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Keduanya hanya berjarak sekitar 500 meter dari pusaran air. Mereka jelas bisa merasakan tekanan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Guntur itu seperti naga banjir yang mengaom, kilat itu seperti lidah api yang berkedip-kedip. Hanya energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir yang tersisa di udara. Energi spiritual dari atribut lainnya telah dikeluarkan sepenuhnya. Ada listrik yang berkedip-kedip di mana-mana dengan suara, pilih pala. Cahaya listriknya sama mempesonannya dengan gerhana matahari. Itu membuat Liu Suifeng memicinkan matanya. Dia agak khawatir saat berkata, Kak, apakah Ye Chen akan baik-baik saja? Dasar paru gagak, Liu Ruiue mengetuk kepala Liu Suifeng dengan sangat keras sambil berkata, fenomena semacam ini telah tercatat dalam teks kuno sebelumnya. Ini adalah tanda kemajuan teknik budidaya yang kuat. Ye Chen selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika dia tidak sepenuhnya siap, dia pasti tidak akan mengambil risiko dalam membuat kemajuan. Meskipun Liu Ruiue mengatakan itu, kecemasan di matanya tidak berkurang sama sekali. Teks-teks kuno juga mencatat bahwa jika kemajuan gagal, kultifator akan mendapat serangan balasan. Meridiannya akan putus dan dia akan mati. Tiba-tiba, pusaran air di langit berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan masuk ke kamar Xiao Chen. Fenomena misterius itu seketika lenyap, berubah menjadi damai kembali. Ledakan. Setelah beberapa saat damai, energi besar meledak dari kamar Xiao Chen. Bangunan itu runtuh dan menimbulkan banyak debu. Sosok Xiao Chen muncul dari udara yang dipenuhi debu. Dia melompat keluar dengan suara, so, cahaya ungu di matanya menghilang dalam sekejap. Dua sinar cahaya ungu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan malam. Ukurannya sebesar pilar dan sangat megah, sangat mempesona. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat kultifasi Xiao Chen. Di masa lalu, samar-samar dia masih bisa merasakan ranah kultifasinya. Sekarang, dia hanya merasakan satu hal, dia tak terduga. Xiao Chen sudah lama memperhatikan mereka berdua. Dia tersenyum tipis dan melompat ke arah mereka berdua. Dia meninggalkan bayangan ungu di udara. Mereka perlahan-lahan menipis dan menghilang setelah waktu yang lama. Kecemasan di mata Liu Ruyue lenyap, dan dia menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya yang cantik. Selamat, Anda telah melewati rintangan besar pertama dalam kultifasi dan berhasil maju ke Marsial Sein. Ini bukan pertama kalinya bagi Xiao Chen untuk memajukan mantra ilahi guntur ungu pada saat yang sama dengan ranah budidayanya. Ketika dia maju ke Marsial Grandmaster, situasinya serupa. Jadi dia tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini semua berkat energi spiritual puncak Qingyun yang padat. Jika tidak, dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk maju. Kata-kata ini sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Asal usul Fenaro di bawah Pegunungan Lingyun sangat mungkin merupakan inti dari seluruh provinsi Xie. Jika Xiao Chen memilih untuk maju ke tempat lain, energi spiritual yang terlalu tipis tidak akan memungkinkannya untuk maju dengan lancar. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, kesan Liu Ruyue terhadap dirinya meningkat secara signifikan. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak akan mengganggumu lagi. Teknik kultifasi dan ranah kultifasi Anda sama-sama maju pada saat yang bersamaan. Anda harus merasakan kekuatan Anda dengan hati-hati. Jika ada yang belum kamu mengerti, kamu bisa datang kepadaku untuk meminta bimbingan. Saya akan mengirim seseorang untuk datang dan memperbaiki rumah besok. Liu Suifeng merasa agak pahit dan sepat di hatinya ketika dia melihat Xiao Chen. Ketika Xiao Chen baru saja tiba, dia hanyalah seorang Grand Master bela diri kelas rendah, budidayanya jauh lebih rendah daripada budidaya Liu Suifeng. Namun, dalam waktu setengah tahun, Xiao Chen telah naik dua tingkat dan kemudian melewati rintangan besar pertama dalam kultifasi, menjadi seorang Marsial Sein. Bakat seperti itu bisa masuk dalam peringkat sepuluh besar di antara murid-murid muda di pavilion Sabat Surgawi. Liu Suifeng memikirkan dirinya sendiri, dia sudah menjadi Grand Master bela diri kelas tinggi sejak setahun yang lalu. Namun, dia tidak dapat merasakan cara untuk maju ke Marsial Sein. Baru-baru ini ketika dia mengonsumsi bunga cahaya mengalir, dia memiliki pemahaman terhadapnya. Namun, Liu Suifeng memiliki temperamen yang lembut. Kemampuan Xiao Chen untuk maju hanya memberinya tekanan. Dia tersenyum lembut dan berkata, sungguh membuat frustrasi. Sekarang aku tidak bisa mengejarmu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Bakat Liu Suifeng tidaklah rendah. Sayangnya, dia tidak memiliki karakter yang tegas. Jika dia bisa menghilangkan beberapa gangguannya, budidayanya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah mereka berdua pergi, Xiao Chen mulai memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Pusaran air yang awalnya tidak berbentuk di dantiannya kini berubah menjadi ungu. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, esens ungu mengalir dari pusaran air ungu. Kemudian, mengalir sepanjang meridiannya ke tangan kanannya. Sua, energi ungu meninggalkan tubuhnya tanpa halangan apapun dan membentuk untaian kecil pedang ki di udara. Ia terlempar ke depan dan pohon kecil 10 meter di depannya dengan mudah patah menjadi dua. Di mana pohonnya retak, terdapat busur listrik yang melompat-lompat yang tidak menyebar untuk beberapa saat. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia berkata, esensi di tubuhku telah berubah menjadi esensi murni yang dikaitkan dengan petir. Jika saya berlatih teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir, saya pasti akan mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Namun, itu terlalu murni. Akan ada kesulitan dalam memahami teknik bela diri dari atribut lainnya. Xiao Chen saat ini fokus pada teknik Lingyun Sabre. Teknik pedang Lingyun tidak memiliki persyaratan atribut. Namun, keadaannya adalah keadaan pegunungan dan keadaan awan. Jika dia ingin memahaminya lebih jauh, dia harus mengatasi kondisi guntur di tubuhnya. Ini akan membuatnya lebih sulit untuk memahami hal ini. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata, Sudahlah, aku tidak akan memikirkan masalah ini untuk saat ini. Saya harus memeriksa peningkatan dari Purple Thunder True Fire terlebih dahulu. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, nyala api mulai menyala di mata kanannya. Xiao Chen berteriak, Ayo! Api ungu langsung menyembur keluar seperti air terjun. Xiao Chen membuka telapak tangan kanannya dan api kecil seukuran bola melayang ke tangannya. Di tengah-tengah nyala api, ada busur listrik yang cemerlang yang melompat-lompat. Itu memberi warna aneh pada api ungu. Busur listrik yang cemerlang adalah api asal dari api sejati guntur ungu. Sekarang mantra ilahi guntur ungu telah maju ke lapisan keempat, Xiao Chen akhirnya bisa mengeluarkan api asal. Di benua Tianwu, api juga memiliki atribut berbeda. Ada api es yang ekstrim yang bisa langsung membekukan target menjadi pilar es, sebelum menghamburkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga api hangat yang memberi nutrisi yang dapat menyembuhkan luka dan menyehatkan tubuh. Obat-obatan tersebut hanya mempunyai efek sebagai obat ajaib. Ada juga api hantu dengan atribut membusuk. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan lawan, ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Ada naga api yang sangat kejam, ia dapat mengatasi setiap rintangan, dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Itu melampaui api lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dan efeknya tidak hanya sekedar terbakar. Adapun api sejati guntur ungu milik Xiao Chen, itu adalah api atribut petir. Asal apinya juga merupakan kilatan petir. Nyala api itu mengandung busur listrik yang tak terbatas. Menembak, Xiao Chen berteriak dan api ungu di tangannya berubah menjadi panah tajam, menembaki kegelapan malam. Anak panah ungu meninggalkan ekor yang menyala-nyala saat membelah kegelapan malam. Ia langsung terbang lebih dari seribu meter, lebih cepat dari kecepatan suara. Tidak diketahui seberapa jauh ia terbang, hanya setitik cahaya yang bergerak seperti meteor yang terlihat di langit malam. Setelah sekian lama, cahaya cemerlang menerangi langit malam di kejauhan. Kemudian, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya mengoyak langit. Gemuruh. Begitu panah itu meledak, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan hilangnya sejumlah besar esens. Xiao Chen memandang ke langit ke arah panah itu terbang. Dia agak heran ketika berkata, kecepatan yang luar biasa. Jika saya menggunakan ini secara tiba-tiba, tidak akan ada orang yang bisa memblokir ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia menghilang dari halaman dan menuju ke hutan terpencil di belakang gunung King Yun Peak. Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk memindai sekelilingnya. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan pedang patah yang dia peroleh dari sisa kuno dari cincin alam semesta. Pedang patah ini sangat mirip dengan pedang kayu guntur milik Kaisar Guntur ketika dia menemukannya. Selain sangat tajam, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika dia meletakkannya di sebelah lunar Sado Sabar, hal itu menghasilkan reaksi yang intens, mereka berdua tertarik satu sama lain. Xiao Chen sudah lama ingin mencairkannya. Sayangnya, api sejati guntur ungu, yang mampu melelehkan pedang kayu guntur, tidak mampu melakukan hal tersebut pada pedang patah ini. Untungnya, api sejati guntur ungu telah mencapai lapisan berikutnya. Xiao Chen bersiap untuk mencobanya lagi, untuk melihat apakah akan ada reaksi ketika dia mencoba melelehkannya lagi. Xiao Chen memanggil api sejati guntur ungu. Kemudian, dia berjalan ke tengah api dengan pedang patah di tangannya. Sense spiritualnya melilit pedang yang patah saat dia melayang di tengah api dengan stabil. Puci, saat api itu menyentuh pedang yang patah itu, pedang itu segera menembakkan aliran listrik yang gemilang, berderak tanpa henti. Asap hitam mengepul dari permukaan pedang yang patah. Penampilan pedang itu tampaknya telah berubah total, semua debu di permukaannya telah hilang, dan sekali lagi memancarkan cahaya. Weng, weng, pedang bayangan bulan di tangan kiri Xiao Chen tidak bisa menahan gemetar. Getarannya semakin lama semakin kuat, pada akhirnya, Xiao Chen hampir tidak bisa mempertahankannya. Mungkinkah pedang patah itu benar-benar berisi sebagian dari Battle Saga Origins? Xiao Chen berkata pada dirinya sendiri. Battle Saga Origins adalah key offensive terkuat. Karena terlalu kuat, maka dibagi menjadi enam bagian, masing-masing berisi senjata subilahi. Di masa lalu, Kaisar Guntur menghabiskan paru kedua hidupnya mencari lima bagian sisa Battle Saga Origins. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dia temukan dan apa hasil yang didapatnya. Siapa di dunia ini yang melukai Kaisar Guntur dan mematahkan pedang kayu gunturnya, sehingga dia tidak punya pilihan selain menyegel pedang patah itu di batu bulan selama seribu tahun. Tidak ada seorang pun saat ini yang benar-benar mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Saat itu, dengan pedang kayu guntur di tangannya, dia tak tertandingi di bawah langit. Di usia muda, dia telah berperang di seluruh negara Kin besar, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai dia. Di benua Tianwu, dia dianggap sebagai ahli puncak. Jumlah orang yang bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya dapat dihitung dengan satu tangan. Mengingat hal itu, siapa yang bisa memaksanya menemui jalan buntu? Selain Ao Jiao, tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, Ao Jiao menghindari menjawab pertanyaan ini, menolak memberi tahu Xiao Chen. Jelas sekali dia takut dengan kejadian seribu tahun yang lalu. Xiao Chen punya spekulasi sendiri tentang hal itu. Kaisar guntur mungkin telah menemukan lima senjata subilahi lainnya yang berisi asal-usul petapa pertempuran. Namun, ketika dia ingin menggabungkannya untuk membentuk senjata ilahi, seseorang melukainya dengan parah. Lima senjata subilahi terpisah dan menyebar lagi, dan pedang kayu guntur pecah menjadi dua. Siapa yang takut dengan pedang kayu guntur yang akan segera menjadi senjata ilahi? Jawabannya jelas, itu pasti pemilik salah satu senjata ilahi. Sejak hari penciptaan senjata ilahi, hanya sepuluh senjata ilahi yang ada. Tampaknya bahkan surga pun takut pada senjata ilahi. Selama ada kelahiran senjata ilahi yang baru, akan ada jatuhnya senjata ilahi. Jumlah senjata ilahi yang ada tidak boleh melebihi sepuluh. Pemilik senjata ilahi tersebut takut senjata ilahi miliknya akan jatuh. Oleh karena itu, dia memilih untuk melakukan tindakan pencegahan, mengandalkan kekuatan senjata ilahi untuk sepenuhnya mengalahkan kaisar guntur, Sang Mu. Spekulasi ini sangat beralasan, namun tidak ada bukti yang mendukungnya. Karena itu, Xiao Chen tidak berani yakin dengan tebakannya, apakah kejadian di masa lalu sama dengan dugaannya. Suhu api asal api sejati guntur ungu yang dilepaskan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, suhunya mencapai yang mengerikan, setidaknya 5.000 derajat. Xiao Chen mengamati dengan sangat hati-hati saat pedang yang patah itu perlahan mulai meleleh, berubah menjadi cairan dan perlahan-lahan menetes ke bawah. Hai, Chi. Begitu cairan yang meleleh itu menetes, cairan itu melayang ke sarungnya yang berisi pedang bayangan bulan di tangan kiri Xiao Chen. Rasanya seperti hidup. Ia menuju celah di mulut sarungnya, mencoba memasuki sarungnya dan bergabung dengan lunar shadow saber. Dengan suara, puh, sarungnya mengeluarkan energi yang mengerikan, membelokkan cairan yang beterbangan. Xiao Chen mengirimkan sehelai rasa spiritualnya dan mengumpulkan semua logam cair di udara. Dia mengerutkan kening, dia tidak mengerti situasinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika pedang yang patah itu meleleh sepenuhnya, dan semua logam cair berkumpul, pedang itu berulang kali bergetar seperti jelou di bumi, itu sangat aneh. Hah, tiba-tiba sesosok hitam terbang keluar dari logam cair yang terkumpul, menuju wajah Xiao Chen dengan cepat. Xiao Chen sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia langsung menggunakan sen spiritualnya untuk membentuk dinding tebal di depannya, itu tidak bisa ditembus. Sosok itu menabrak dinding dan bangkit kembali. Aduh, aduh, sosok itu menjerit kesakitan. Xiao Chen akhirnya bisa melihat penampakannya dengan jelas. Dia tampak persis seperti manusia, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, kekuatannya sangat lemah. Tubuhnya mengeluarkan aura jahat, menyebabkan seseorang merasa jijik. Jadi, itu adalah roh senjata dari senjata subilahi. Karena pedang patah itu tidak dirawat dengan baik, ia menjadi roh jahat yang jahat. Sekarang Xiao Chen tahu apa itu, dia tidak ragu-ragu. Tidak heran sarungnya akan menolak benda ini, menghentikannya agar tidak menyatu dengan pedang bayangan bulan. Jadi, inilah alasannya. Setelah roh senjata berubah menjadi roh setan, ia akan kehilangan seluruh kesadarannya. Itu berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Jika digabungkan menjadi senjata roh, itu akan mengubah senjata roh menjadi senjata jahat, menyebabkan kerusakan pada dunia. Di benua Tianwu, ada banyak penggarap jahat yang mengumpulkan roh-roh jahat ini, mengolahnya menjadi senjata jahat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika roh jahat ini, yang dulunya adalah roh senjata-senjata subilahi, menduduki pedang bayangan bulan, pedang bayangan bulan akan segera berubah menjadi senjata jahat yang luar biasa. Bahkan Xiao Chen pun akan terpengaruh olehnya. Namun, setelah roh jahat ini mengalami penempaan api sejati guntur ungu, kekuatannya berkurang secara signifikan. Itu tidak mampu menembus dinding yang diletakkan Xiao Chen. Sebaliknya, ia malah melukai dirinya sendiri. Roh jahat sepertinya mengetahui kekuatan Xiao Chen. Dia berteriak dan segera mencoba terbang ke kejauhan, berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini. Berlari, kamu pikir kamu bisa lari. Api sejati guntur ungu, tembak. Ketika Xiao Chen melihat roh jahat mencoba berlari, dia tersenyum tipis dan mengubah api sejati guntur ungu menjadi panah yang tajam. Saat ditembakkan, ia meninggalkan ekor meteor yang panjang. Itu seperti kilatan listrik yang melampaui kecepatan suara dan menangkap roh setan hitam dalam sekejap sebelum menembusnya. Ledakan, api ungu meledak, kekuatan api asal benar-benar terlepas. Lampu listrik yang terang menerangi hutan seperti siang hari. Roh setan hitam menangis dengan sedih dan menghilang ke dalam ketiadaan, sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Xiao Chen merasakan kehilangan esens yang luar biasa dan menghela nafas, saya hanya menggunakannya dua kali, dan saya telah menghabiskan esens saya dalam jumlah besar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan ini sebagai kartu trufku. Setelah roh jahat mati, logam cair dari pedang yang patah terbang menuju pedang bayangan bulan sekali lagi. Kali ini, sarung aneh itu tidak menghalanginya. Ia melepaskan lunar sado sabre yang telah mencoba untuk keluar. Lunar sado sabre seputih salju bergetar di udara tanpa henti. Logam cair sepertinya telah meresap ke dalamnya, itu tidak menyebabkan riak atau fluktuasi apapun karena sepenuhnya meresap ke dalam lunar sado sabre. Ketika tetesan terakhir logam cair meresap seluruhnya ke dalam lunar sado sabre, itu menjadi lebih mempesona. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam lunar sado sabre. Dia segera bisa merasakan bahwa kekuatan pedang telah meningkat secara signifikan. Lunar sado sabre meningkatkan peringkat bumi kelas rendah awal menjadi peringkat bumi kelas medial. Sayangnya, Xiao Chen tidak melihat apa yang disebut, Battle Saga Origins. Xiao Chen sedikit kecewa, karena tidak ada Battle Saga Origins, mengapa Ao Jiao segera menyuruhku untuk memperbaiki pedang patah ini dengan cepat. Karena ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti, dia akan mengesampingkannya untuk sementara. Ini selalu menjadi cara Xiao Chen melakukan sesuatu. Dia tidak akan membuang waktu untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ketika perahu sampai di dermaga, perahu akan lurus mengikuti arus, misteri itu akan terpecahkan suatu hari nanti. Catatan TL, saat kapal sampai di dermaga, kapal akan lurus mengikuti arus, ini berarti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan beres ketika waktunya tiba. Ini sudah sangat larut. Setelah maju ke Marsial Sein, ada peningkatan di aspek lainnya. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk memeriksa semuanya. Masih ada tiga hari, itu cukup baginya untuk menstabilkan budidayanya. Tiga hari berlalu dalam sekejap, Xiao Chen menstabilkan budidayanya selama tiga hari terakhir. Ketika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia langsung menemui Liu Ruyue untuk meminta bimbingan. Liu Ruyue telah menjadi Marsial Sein lebih lama dari Xiao Chen. Oleh karena itu, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Dia mewariskan semua yang dia tahu tanpa menahan apapun. Misalnya, dia mengajarinya tentang kecepatan kondensasi Saber Qi, cara membuatnya lebih cepat, dan cara menggunakan esens dalam jumlah paling sedikit untuk mencapai efek terbesar. Kemampuan pemahaman Xiao Chen awalnya tinggi. Setelah dia mengkonsumsi bunga cahaya mengalir, kemampuan pemahamannya menjadi lebih tinggi. Dia mampu memahami semua penjelasan Liu Ruyue dengan mendengarkan sekali. Ia bahkan bisa menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Semua ini bermanfaat bagi Xiao Chen dalam banyak hal, kekuatannya meningkat secara signifikan. Waktu sekarang sudah malam, langit malam benar-benar tidak berawan sejauh bermil-mil. Seseorang dapat melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit malam dengan sekali pandang. Pemandangan itu luar biasa indah. Besok, mereka akan mengeluarkan misinya. Xiao Chen tidak berencana berkultivasi malam ini. Dia bermaksud untuk tidur nyenyak untuk memulihkan semangatnya. Bagi seorang kultifator, efek meditasi lebih baik daripada tidur untuk istirahat. Jadi, banyak petani yang berkultivasi sebagai pengganti tidur. Melakukan hal ini tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi jiwa, namun tidak mampu mencapai tingkat di mana pikiran benar-benar rileks. Lagi pula, ketika seseorang sedang berkultivasi, pikirannya masih waspada. Seseorang akan langsung merasakan pergerakan setiap hembusan angin atau helayan rumput. Oleh karena itu, hanya tidur yang benar-benar dapat membuat seluruh tubuh rileks. Hal ini memungkinkan setiap aspek semangat, Qi, dan pikiran kultifator pulih ke kondisi puncak. Ketika Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya, dia menutup matanya, menjaga pikirannya tetap jernih. Setelah sepuluh menit, napasnya menjadi tenang dan stabil, dadanya naik turun seiring nafasnya. Segera, dia perlahan-lahan tertidur. Xiao Chen linglung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan di depannya bukan lagi pemandangan kamarnya. Ada awan yang mengelilingi area tersebut, matahari bersinar terang di langit. Saat melihat kekejauhan, banyak bangunan yang tampak sekecil semut muncul di pandangannya. Ini adalah salah satu puncak di pegunungan Lingyun. Apakah ini mimpiku? Xiao Chen berpikir dengan kabur. Ini karena waktu di ruang ini tidak sesuai dengan apa yang dia rasa seharusnya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menghilangkan perasaan kabur itu. Ketika dia berbalik, dia melihat pemimpin puncak-puncak Lingyun sebelumnya, Ayah Liu Ruyue, Liu Tianyu, duduk di atas batu. Wajah Liu Tianyu yang lapuk, penuh dengan luka dalam, tidak terkejut. Dia hanya memperhatikan Xiao Chen dengan tenang. Sepertinya kamu tidak terkejut. Xiao Chen sudah menebak inilah orang yang memasuki mimpinya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, di dalam pavilion pedang surgawi, dialah satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Xiao Chen yang memiliki kekuatan mental begitu kuat dan dapat menembus pertahanannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang aneh tentang ini, aku hanya tidak terbiasa dengan orang lain yang mengganggu mimpiku. Permintaan maaf saya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Awan dan angin berubah menjadi ilusi, awan bergulung, dan ruangan tiba-tiba pecah seperti kaca. Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak-puncak Lingyun. Ekspresi wajahnya berubah tak menentu saat dia bergumam, kekuatan mental bocah ini sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan senjata ilahi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di bawah naungan malam, sosok Xiao Chen berulang kali berkedip saat dia menuju dengan cepat ke puncak-puncak Lingyun. Dia berhenti sejenak di tebing vertikal sebelum menggunakan mantra gravitasi dan terbang ke atas. Xiao Chen mendarat di puncak sekali lagi, pemandangannya sama seperti dalam mimpinya. Ketika dia melihat orang tua di atas batu, dia berkata, Tolong jangan ganggu mimpiku saat kamu mencariku lagi. Setiap orang menyembunyikan rahasianya di kedalaman mimpinya. Jika orang lain menemukan rahasia ini, rahasia ini dapat digunakan oleh lawannya untuk menggoyahkan kondisi mental mereka saat bertarung. Meski begitu, sangat sulit untuk memasuki bagian terdalam mimpi seseorang, terutama bagi seseorang dengan kekuatan mental yang kuat seperti Xiao Chen. Selain itu, Liu Tianyu tidak melakukan ini. Namun, Xiao Chen merasa itu berbahaya dan tidak senang. Liu Tianyu tersenyum tipis dan tidak menjawab Xiao Chen. Dia berkata, Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Xiao Chen mengangguk, Saya ingat. Selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya dan tidak bertentangan dengan hati nurani saya, saya akan melakukannya. Apakah kamu tahu tentang misi yang akan kamu jalani besok? Liu Tianyu bertanya sambil memperhatikan Xiao Chen. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa jumlah dan usia dikontrol, atau mengapa kami mengeluarkan perintah pertemuan Kaisar Sabre? Tentu saja, Xiao Chen sudah memikirkannya sebelumnya. Namun, orang-orang di atas tidak ingin berkata apa-apa. Petunjuk yang tertinggal tidak dapat menghasilkan sesuatu yang konklusif. Jika tentara datang, kami akan melawan mereka dengan senjata, jika banjir datang, kita pertahankan dengan bumi. Akan baik-baik saja menghadapinya sesuai dengan situasinya. Karena itu, Xiao Chen tidak memikirkan pertanyaan ini lama-lama. Catatan TL, Jika tentara datang, kami akan melawan mereka dengan senjata, jika banjir datang, kita bertahan dengan bumi, artinya beradaptasi dengan situasi dengan tindakan yang tepat. Karena Liu Tianyu menanyakan hal ini, mungkinkah ada hubungan antara permintaannya dan misi ini? Memikirkan hal ini, Xiao Chen mau tidak mau bertanya, apakah permintaanmu ada hubungannya dengan misi ini? Itu benar, saya tidak akan bertele-tele. Karena ini adalah hari terakhir, tidak perlu lagi merahasiakannya. Setelah Liu Tianyu berbicara, dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang bencana iblis yang terjadi 20 tahun lalu. Apa yang Anda sadari kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Kerugian pavilion Sabat Surgawi dalam bencana itu jauh lebih tinggi daripada rumor yang beredar. Kami kehilangan Sage Beladiri kelas rendah, 10 Raja Beladiri, dan banyak Raja Beladiri. Kerugian terbesar adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Kaisar Beladiri, Master Pavilion sebelumnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa heran. Tidak hanya seorang Marsial Sage yang mati, tetapi ada juga 10 Marsial Monarch dan Marsial King yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sekuat itu sudah cukup untuk menggulingkan seluruh negara kin besar. Seberapa mengerikankah kekuatan yang diperlukan untuk memusnahkan semua orang ini? Ketika Liu Tianyu melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, dia melanjutkan, kekuatan iblis dari jurang dunia iblis jauh lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Jurang yang tak terbatas memiliki total 18 alam, setiap alam adalah dunianya sendiri. Alam pertama, yang terkecil, beberapa kali lebih besar dari seluruh benua Tianwu. Setiap wilayah diperintah oleh Realem Lord. Adapun seberapa kuat Realem Lord ini, kami tidak memiliki cara untuk mengklasifikasikannya dengan sistem peringkat yang kami miliki di benua Tianwu. Dulu ketika Pavilion Sabat Surgawi menderita bencana iblis, kami hanya menghadapi salah satu yang terlemah dari 18 jenderal iblis di bawah Realem Lord. Bahkan setelah mengerahkan semua yang kami punya, kami tidak berhasil membunuh jenderal iblis ini, kami hanya bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Liu Tianyu menjelaskan sejarah waktu itu kepada Xiao Chen dengan sangat rincin. Meski kata-katanya agak lembut, Xiao Chen bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang mereka miliki. Jika Kaisar Beladiri tidak muncul, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap salah satu jenderal iblis di bawah Realem Lord. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah maksudmu misi kita kali ini ada hubungannya dengan demonic world abyss? Liu Tianyu mengangguk, itu benar. 20 tahun yang lalu, Pavilion Sabat Surgawi hanya menutup celah spasial itu untuk sementara. Itu belum diperbaiki. Itu belum diperbaiki. Xiao Chen bertanya tentang keraguan di hatinya, bukankah dikatakan bahwa orang-orang dari tiga tanah suci akan datang dan menambalnya setiap 20 tahun? Mungkinkah mereka belum datang ke Pavilion Sabat Surgawi selama 40 tahun? Liu Tianyu mengangguk lagi, seperti yang Anda katakan. Tiga tanah suci memang belum tiba di Pavilion Sabat Surgawi selama 40 tahun. Mengapa? Bukankah tanggung jawab tiga tanah suci untuk menutup celah spasial? Xiao Chen bertanya, dia merasa bingung. Tanggung jawab, Liu Tianyu tertawa mengejek diri sendiri. Kamu terlalu naif. Apakah menurut Anda memang ada orang-orang mulia di dunia ini, yang berkeliling dan melakukan pekerjaan amal di manapun tanpa mengharapkan imbalan apapun? Di mata tiga tanah suci, Pavilion Sabat Surgawi yang tidak penting dianggap bukan apa-apa. Mereka lah penguasa sejati benua ini. Segala sesuatunya dipisahkan berdasarkan prioritas. Bahkan jika mereka harus menghadapinya, mereka harus memulai dari hal yang besar terlebih dahulu. Apa yang tampak mendesak bagi Anda mungkin dianggap bukan apa-apa di mata mereka. Tentu saja, mereka harus memikirkan hal yang penting terlebih dahulu. Di masa lalu, alasan tiga tanah suci selalu mengirim seseorang adalah karena Pavilion Pedang Surgawi memiliki seorang jenius mutlak yang bisa menjadi kaisar bela diri sebelum usia 50 tahun. Dia adalah seseorang yang menarik perhatian mereka. Sekarang setelah dia mati, mereka bahkan mungkin lupa bahwa ada Pavilion Sabat Surgawi di negara Kin Besar. Xiao Chen mengerutkan kening dan merenung dalam-dalam. Dia tidak menyangka masalah sesederhana itu memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi. Setelah mengatur pikirannya, Xiao Chen berkata, Berdasarkan apa yang kamu katakan, Marsial Sage dan Marsial Monarch tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Saya hanyalah seorang Marsial Sein yang tidak berarti, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Marsial Sage dan Marsial Monarch memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kamu lupa bahwa kamu memiliki identitas lain, pewaris kaisar guntur. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan berkata dengan suara cemberut, seribu tahun yang lalu, segelnya awalnya lengkap. Jika bukan karena kaisar guntur, segelnya tidak akan rusak. Setelah seribu tahun, Anda memiliki tanggung jawab, kemampuan, dan kewajiban untuk mengatasi kekacauan yang ditinggalkan kaisar guntur. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak perlu menggunakan nama kaisar guntur untuk menekanku. Meskipun aku pewaris kaisar guntur, aku bukan dia. Saya harap Anda memahami hal ini dengan jelas. Saya membantu Anda atas kemauan saya sendiri. Jika itu tidak sesuai dengan kemampuanku, aku akan memilih metode lain untuk membalas budimu. Permintaan Anda jelas melebihi kemampuan saya. Permintaan maaf saya, saya tidak bisa menerima ini. Selamat tinggal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh seorang Marsial Sage, apa yang bisa dia capai dengan pergi. Liu Tianyu jelas ingin mengirimnya mati karena statusnya sebagai pewaris kaisar guntur. Apa menurutmu aku memberimu sarung itu tanpa alasan? Atau apakah menurut Anda kebetulan tubuh Anda hanya mengandung esensi murni yang dikaitkan dengan petir? Apakah Anda tahu tujuan Anda datang ke pavilion Sabat Surgawi? Saat Xiao Chen bersiap untuk melompat dari tebing, suara Liu Tianyu yang tidak tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia berbalik menghadap Liu Tianyu dan bertanya, Apa maksudmu? Liu Tianyu tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen secara langsung. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan hisap yang kuat menarik lunar Sado Sabre milik Xiao Chen. Huang Dang, cahaya pedang seputih salju menyinari wajah Xiao Chen di malam yang gelap, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Liu Tianyu melihat ke arah lunar Sado Sabre yang seputih salju dan bergumam, ini adalah pedang yang cukup bagus. Anda telah menyatu dalam dua pedang yang patah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada terakhir kali saya melihatnya. Sayang sekali pemilik pedang itu tidak tahu cara menggunakannya. Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, dia melemparkan pedang itu ke langit malam yang gelap. Bila pedang itu tiba-tiba mengeluarkan petir yang tak terbatas. Gemuruh. Ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Cahaya menyilaukan menembus langit malam, meninggalkan kehampaan yang lebih gelap dari langit malam. Pada akhirnya, lampu listrik berkumpul, dan lampu pedang menghilang dengan sendirinya. Kemanapun pedang itu lewat, pedang itu terpotong menjadi dua bagian dengan suara, zizi, jatuh ke kedua sisi. Xiao Chen menyaksikan semua ini, tercengang. Serangan pedang ini bahkan membelah langit. Kaka, Liu Tianyun memegang sarungnya dan mengarahkannya ke langit. Lunar Sado Sabre bergerak membentuk busur dan kembali ke sarungnya dengan akurat. Setelah sekian lama, langit malam yang terpotong-potong mulai membaik perlahan. Liu Tianyun melemparkan Lunar Sado Sabre kembali ke Xiao Chen. Kamu juga bisa menunjukkan kekuatan seperti ini. Namun, hanya ada satu peluang. Ingat, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Liu Tianyun mengabaikan ekspresi kaget Xiao Chen dan melanjutkan, hal yang saya minta dari Anda tentu saja adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir baik-baik, kamu akan mengerti alasan di balik ini. Mengapa para tetua yang kuat tidak pergi dan hanya mengirimkan murid-murid muda? Selain itu, mengapa ada pembatasan jumlah orang? Itu karena usia tulang tubuh. Setelah Anda melebihi usia 24 tahun, tidak ada cara untuk memasuki ruang itu. Apa yang akan Anda hadapi bukanlah setan yang sebenarnya. Itu hanyalah proyeksi dari setan-setan ini. Xiao Chen menangkap Lunar Sado Sabre, dan ekspresinya menjadi tenang kembali. Dia berkata dengan acu tak acu, langsung saja ke pokok permasalahan, apa yang harus aku lakukan untuk melakukan serangan pedang tadi? Kejutan yang diberikan serangan pedang sebelumnya pada Xiao Chen terlalu besar. Dia tidak pernah menyangka Lunar Sado Sabre mampu menunjukkan kekuatan sebesar itu. Hati Xiao Chen dipenuhi keraguan. Ketika dia berada di dalam miniatur formasi pedang absolut kuno, dia merasakan kekuatan sebenarnya dari pedang bayangan bulan jauh dari sesederhana yang dia alami. Liu Tianyu tersenyum dan berkata, Apa yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Anda harus mematikan proyeksi Jenderal Iblis ke-18 pada saat yang genting. Saat Anda membuka mata, Anda akan tahu cara melakukan serangan pedang ini. Pada akhirnya misi ini masih sangat berbahaya. Setelah kamu menyelesaikannya, aku akan memberitahumu di mana pedang patah ketiga itu berada. Kapan aku membuka mataku? Maksudnya itu apa? Tepat setelah Liu Tianyu berbicara, sosoknya mulai menjadi buram di depan mata Xiao Chen. Setelah beberapa saat, ruang ini mulai retak dan akhirnya tidak ada apa-apanya. Hah! Xiao Chen membuka matanya dan segera duduk. Dia melihat sekelilingnya, itu adalah kamar tempat dia tidur. Dia melihat keluar jendela, langit mulai cerah. Pencahayaannya masih sangat redup. Xiao Chen bangkit dan menyingkirkan selimut sebelum berjalan ke halaman. Dia melihat sekeliling di lingkungan yang familiar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia melihat ke puncak yang jauh dan bergumam. Jadi, aku tidak menghancurkan mimpi itu sama sekali. Itu masih mimpi. Lelucon yang luar biasa. Setelah sekian lama, Xiao Chen pulih kembali. Dia menghunus pedang bayangan bulan di tangannya, pedang seputih salju itu berkilauan, itu sangat tajam. Begitu pedang itu terlepas dari sarungnya, Xiao Chen merasakan formasi yang sangat rumit di dalam pedang bayangan bulan. Tanda formasinya sangat padat, seperti jaring laba-laba. Ada cahaya cemerlang di tengah formasi. Sepertinya itu bisa meledak apa saja. Xiao Chen segera mengerti apa yang dimaksud Liu Tianyu dengan, kamu akan tahu cara melakukan gerakan itu ketika kamu membuka mata. Rahasianya terletak di tengah formasi. Begitu dia membuat cahaya cemerlang itu meledak, dia mungkin bisa melakukan gerakan itu. Xiao Chen mengujinya sedikit, dia memperluas sens spiritualnya ke dalamnya dan menyentuh cahaya itu dengan lembut. Qi, Qi, energi mengerikan segera keluar dari pusat formasi, meluas ke sekitarnya. Penanda formasi seperti jaring laba-laba mulai bersinar sedikit. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat menarik rasa spiritualnya. Energi pada formasi segera tersebar seperti air pasang surut. Jadi, begitulah cara seseorang menggunakannya. Menggunakan indera spiritualku seperti percikan api yang menyalakan bahan peledak, sedikit saja sudah bisa mematikannya. Xiao Chen menyarungkan lunar shadow sabre kembali ke sarungnya, segera memutus hubungan antara sens spiritualnya dan formasi aneh. Xiao Chen melihat sarungnya dan menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, sarung yang aneh, saya harus menggantinya dengan yang baru di masa depan. Ketika langit berubah cerah, Liu Ruiue datang ke halaman Xiao Chen, mencarinya. Kemudian, dia menceritakan tujuan kunjungannya. Xiao Chen agak heran. Dia berkata, Elder Sister Ruiue, Anda harus berpartisipasi dalam misi ini juga. Liu Ruiue tertawa dan berkata, Aturan untuk misi ini adalah, semua ahli di bawah usia 24 tahun di pavilion Sabat Surgawi harus berpartisipasi. Saya kebetulan memenuhi persyaratan tersebut. Saya semakin tua. Misi ini sebagian besar terdiri dari orang-orang seperti Anda, orang-orang yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Xiao Chen mengusap hidungnya dan berkata, Kakak Ruiue, sebenarnya, kamu terlihat seperti masih berusia 17 atau 18 tahun. Terlebih lagi, kamu mempunyai watak yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis kecil itu. Liu Ruiue sedikit tersipu dan menatap Xiao Chen dengan heran. Dia berkata, Itu mengejutkan. Saya rasa saya belum pernah melihat Anda memuji seorang gadis sebelumnya. Anda praktis menghabiskan seluruh waktu Anda untuk berkultivasi, kamu bahkan jarang berbicara. Anda harus mengatur kecepatan diri Anda sendiri dalam berkultivasi, jangan terlalu asyik melakukannya. Jika tidak, kamu mungkin akan mengembangkan iblis hati di masa depan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Karakternya selalu lebih pendiam. Di dunia aslinya, dia tidak terlibat dalam percakapan panjang. Setelah dia tiba di dunia yang kejam ini, karakternya menjadi semakin terlihat. Tidak perlu membicarakan hal yang tidak perlu, tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Ini selalu menjadi prinsipnya dalam menghadapi orang lain. Hari ini, dia mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memuji penampilan Liu Ruyue dengan sangat berani. Bahkan dia terkejut dengan hal ini. Xiao Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk hal ini, jadi dia mengubah topik dan berkata, apa sebenarnya detail dari misi ini. Kakak perempuan Ruyue, apakah Anda sudah menerima kabar? Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak jelas mengenai hal itu. Saya hanya tahu bahwa orang yang memimpin operasi ini adalah Lu Chen. Itu adalah Lu Chen yang kamu temui di Returning Cloud Hall. Lu Chen Xiao Chen memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap orang ini. Dia baru berusia 24 tahun. Apakah dia lebih kuat dari kakak Ruyue? Karena Lu Chen adalah penanggung jawabnya, maka budidayanya harus menjadi yang tertinggi di antara orang banyak. Tingkat kultifasi Liu Ruyue sudah sangat mengerikan, apakah Lu Chen bahkan lebih mengerikan daripada Liu Ruyue? Liu Ruyue menganggup dan berkata, kultifasinya hampir sama dengan saya. Namun, teknik bela diri yang dia praktikkan cukup istimewa. Jadi, kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, dia satu tahun lebih muda dariku. Xiao Chen tersipu malu di hatinya. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia hampir menjadi raja bela diri. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa, selain Liu Ruyue, tidak ada orang jenius lain yang setingkat. Tampaknya seperti yang dikatakan oleh Penatua Eksekutif Aola Kontribusi. Bakat paling tidak berharga di paviliun Sabat Surgawi. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen merasa sedih, dia menghiburnya, tidak perlu berkecil hati. Lu Chen sedang dibina untuk menjadi pemimpin berikutnya dari Kam Pedang Ilahi. Dia telah menikmati kondisi terbaik di dalam paviliun Sabat Surgawi. Pil obat, batu roh, teknik rahasia, dan ada tentara yang sudah mati untuk mengolahki pembunuh. Itu terlalu sulit untuk disaingi. Xiao Chen memahami teror perkemahan Sabar Ilahi sejak lama. Mereka bisa disebut sebagai elit sejati dari paviliun Sabat Surgawi, garis pertahanan terakhir. Wajar jika pemimpin masa depan mereka memiliki kultivasi yang kuat. Xi Xi, seekor burung hijau berputar-putar di atas mereka di langit sebelum mendarat. Liu Ruyue memberi isyarat kepada Xiao Chen untuk melompat. Kemudian, mereka menuju ke platform pengamatan surga. Keterampilan Liu Ruyue dalam mengemudikan burung jauh lebih baik daripada keterampilan Liu Suifeng. Mereka hanya menghabiskan seperempat waktu perjalanan ke tempat latihan di Heaven Viewing Platform. Belum banyak orang yang berada di tempat latihan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar tribun penonton, sepertinya sangat kosong. Tidak lama setelah mereka mendarat, seorang tetua membawa pergi Liu Ruyue. Xiao Chen memperhatikan saat dia pergi. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Liu Ruyue akan mengetahui beberapa detailnya sebelumnya. Kamu Chen, sudah berapa lama kamu di sini? Tidak lama setelah Liu Ruyue pergi, dua orang yang dikenalnya berjalan ke arah Xiao Chen. Mereka adalah Muheng dan Zhang Lai, yang datang lebih awal. Xiao Chen agak terkejut karena mereka bersama, saya baru saja tiba. Pernahkah kalian mendengar tentang misi ini? Liu Tianyu mengungkapkan sedikit informasi kepada Xiao Chen. Xiao Chen merasa sangat tidak yakin. Status keduanya tidaklah biasa, mereka seharusnya menerima berita dari dalam. Muheng memasang ekspresi agak serius saat dia berkata, Ayahku tidak mengungkapkan banyak informasi kepada aku. Namun, dia menggunakan ungkapan untuk menggambarkan misi ini, 9 dari 10 kematian, hanya satu yang akan hidup. Informasinya tidak banyak, Xiao Chen agak kecewa. Itu tidak lebih dari apa yang dia ketahui, karena sangat berbahaya. Mengapa ayahmu berani mengirimmu? Ketika Muheng mendengar ini, dia mengeluarkan jimat, ini adalah jimat api ilahi. Itu bisa menembus ruang dalam sekejap. Zhang Lai juga punya satu jimat api ilahi. Xiao Chen pernah mendengar hal ini sebelumnya. Harganya sangat mahal. Itu berasal dari negara Jin besar dan seringkali kekurangan pasokan. Biasanya, begitu seseorang muncul di negara Jin besar, maka itu akan segera diambil. Dia tidak menyangka masing-masing dari mereka memilikinya. Dengan jimat api ilahi, mereka akan mampu mempertahankan hidup mereka pada saat-saat genting. Tak heran mereka berani ikut serta dalam misi berbahaya ini. Mereka telah mempersiapkan jalan keluarnya sejak lama. Muheng terus berkata, Berita yang kuterima menyebutkan bahwa jumlah jimat api ilahi terbatas. Selain dari 10 peringkat murid inti teratas dalam daftar awan angin, Majelis Tetua Pavilion Sabat Surgawi belum mengeluarkan jimat api ilahi yang lain. Xiao Chen bisa mengerti mengapa demikian. Ini hanyalah seleksi alam. Orang yang lebih berprestasi akan mendapat perlakuan istimewa. Ini akan sama dimanapun Anda berada. Dengan status Liu Tianyu, dia bisa mendapatkan jimat api ilahi. Namun, kenapa dia tidak memberikannya pada Xiao Chen? Alasannya pun tidak sulit ditebak. Catatan TL, ini tidak disebutkan secara spesifik dalam bahan mentahnya, tapi saya yakin alasannya adalah Liu Tianyu memberikannya kepada Liu Ruyue, putrinya. Zhang Lai, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, Ye Chen, kamu menerobos ke Marsial Sein. Xiao Chen menganggup dan tersenyum lembut, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia tersenyum pahit, saya pikir dengan mencapai Marsial Sein, saya akan mampu sedikit melampaui Anda. Siapa yang tahu kamu menjadi Marsial Sein juga? Orang-orang tiba di tempat latihan satu demi satu. Majelis tetua mengambil sepuluh besar dalam daftar awan angin saat mereka tiba. Kemungkinan besar mereka sedang membagikan jimat api ilahi. Mereka bertiga terus mengobrol lama, bertukar pengalaman dan pengertian. Mereka memiliki bakat yang cukup mengesankan dan pemahaman unik tentang teknik sabre. Setelah mereka ngobrol, mereka bertiga merasakan manfaat yang sangat besar. Ada banyak pertanyaan yang biasanya mereka tidak dapat menemukan jawabannya, tetapi mereka berhasil melakukannya setelah itu. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao Chen dan Zhang Lai. Mereka berdua telah mempraktikkan teknik pedang lingyun mereka dengan sangat sempurna. Namun, mereka memahaminya secara berbeda. Setelah mereka bertukar pengalaman, mereka memperoleh pemahaman lebih lanjut. Ye Chen, kemarilah sebentar. Saya perlu berbicara dengan Anda. Suara merdu Liu Ruyue terdengar dari depan. Xiao Chen berpamitan dari keduanya dan segera berjalan mendekat. Liu Ruyue memasang ekspresi yang sangat serius. Dia membawa Xiao Chen ke tempat yang sepi. Kemudian, dia mengeluarkan jimat api ilahi. Ini adalah jimat api ilahi. Itu dapat menyelamatkan hidup Anda di saat-saat genting. Ambil. Xiao Chen agak terkejut, dia tidak menyangka Liu Ruyue akan memberinya jimat api ilahi miliknya. Namun, karena Liu Tianyu tidak memberinya jimat api ilahi, dia mungkin punya niat lain. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Kamu seharusnya hanya memiliki satu jimat api ilahi. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Saya memiliki teknik gerakan untuk melarikan diri, itu seharusnya lebih dari cukup. Liu Ruyue mengerutkan kening dan berkata dengan agak marah, apakah kamu mengatakan teknik gerakanmu lebih baik dari milikku? Sekarang kekuatanmu telah meningkat, kamu meremehkan tuanmu. Xiao Chen tidak tahu harus berbuat apa, dia dengan cepat menjelaskan, tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, berhentilah menjelaskan dirimu sendiri. Jika aku menyuruhmu mengambilnya, ambillah. Kalau tidak, saya benar-benar akan marah. Amarah Liu Ruyue mulai berkobar. Xiao Chen hanya bisa tanpa daya menerima jimat api ilahi yang diberikan Liu Ruyue kepadanya. Terima kasih, kakak Ruyue. Setelah Liu Ruyue melihat Xiao Chen mengambil Divine Flame Talisman, ekspresinya langsung berubah hangat. Dia berkata, itulah caranya. Aku tidak bisa bersamamu dalam misi ini. Saya baru saja menerima kabar. Total ada 100 orang yang berpartisipasi dalam misi ini. Anda akan dibagi menjadi 10 tim, setiap tim akan terdiri dari 10 orang. 10 peringkat murid inti teratas di daftar awan angin akan memimpin mereka. Misi ini sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera meninggalkan Xiao Chen. Jelas sekali dia sedang terburu-buru. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya Liu Ruyue sudah mengetahui detail misi ini. Mengingat betapa terburu-burunya dia, misi ini seharusnya lebih berbahaya daripada yang kukira sebelumnya. Ketika Xiao Chen kembali ke tempat latihan, Mu Hang dan Zhang Lai segera melambai padanya, mengisyaratkan dia untuk datang. Xiao Chen mengangguk dan cepat-cepat berjalan mendekat. Di tempat latihan, 100 orang yang berpartisipasi dalam misi telah berkumpul. Orang-orang dari Majelis Tetua tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan cemas di platform tinggi di depan. Tiba-tiba, Zhang Lai bertanya dengan berbisik, Ye Chen, apakah Tuanmu mengungkapkan informasi apapun? Saya melihatnya berdiri bersama para tetua, dia seharusnya mengetahui sesuatu, kan? Ketika Mu Hang mendengar itu, dia memperhatikan Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya memberiku jimat api ilahi. Bagaimanapun, kami akan berangkat, mereka akan segera mengungkapkan jawabannya kepada kami. Mu Hang mengangguk dan berkata, itu benar, tidak ada gunanya kita membuat spekulasi liar. Kami tidak akan dapat memperoleh jawaban apapun. Sebaiknya kita menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lama, masih belum ada kabar. Orang-orang di tempat latihan mulai menjadi tidak sabar. Ketika semua suara diskusi digabungkan, suasananya sangat bising. Xiao Chen miring ke samping dan mendengarkan sebentar, mereka semua hanya menebak-nebak isi misinya. Yang mengejutkannya adalah banyak orang berhasil membuat tebakan kasar yang benar. Di atas panggung yang tinggi, diskusi telah berakhir. Tetua pertama Majelis Tetua Aula Utama, Jiang Chi, mendengar suara dari lapangan latihan dan sedikit mengernyit, diam. Meskipun itu hanya sebuah kata biasa, itu membawa kekuatan tertentu. Itu bergema di telinga semua orang, menyebabkan mereka tidak berani berniat untuk tidak patuh. Dia memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam kata-katanya, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia mengamatinya dengan sens spiritualnya dan dapat merasakannya dengan jelas. Jiang Chi telah menggabungkan kekuatan mentalnya yang kuat ke dalam kata tersebut. Jika tidak, hasil seperti itu tidak akan tercapai. Ketika dia punya kesempatan, dia bisa mencobanya. Xiao Chen telah memahami sesuatu dari kata itu. Jiang Chi puas dengan reaksi orang banyak. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia berkata, misi akan segera dimulai. Saya yakin sebagian besar dari Anda telah menebak pentingnya misi ini. Misi yang membuat Pavilion Sabar Surgawi mengeluarkan perintah pertemuan Kaisar Sabre hanya sedikit. Misi ini menyangkut kelangsungan hidup Pavilion Sabat Surgawi. Saya harap Anda akan mengerahkan upaya terbaik Anda dalam hal ini. Setelah misinya selesai, setiap orang akan menerima seratus batu roh kelas medial. Anda juga dapat dengan bebas memilih satu teknik budidaya peringkat bumi, senjata roh, dan armor pertempuran. Setelah dia berbicara, semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari Pavilion Sabat Surgawi begitu besar. Seratus batu roh kelas medial ditukar dengan sepuluh ribu batu roh kelas rendah. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menukar batu roh kelas medial dengan batu roh kelas rendah. Ini hanyalah sekedar perbandingan. Bagi seorang kultifator yang maju ke Marsial Sein, batu roh kelas rendah sudah tidak cukup untuk memuaskan mereka. Mereka akan mampu menghabiskan batu roh kelas rendah dalam sehari. Selain itu, dampaknya tidak akan sebaik sebelumnya. Jika seseorang maju ke medial grade Marsial Sein, efek batu roh kelas rendah menjadi lebih lemah. Ketika seseorang maju ke tingkat tinggi Marsial Sein, batu roh tingkat rendah hanya dapat digunakan untuk memulihkan energi spiritual, mereka tidak lagi membantu dalam budidaya. Ini karena kepadatan energi spiritual di batu roh kelas rendah terlalu tipis. Pada saat itu, mereka hanya bisa membantu budidaya dengan mengubah ke batu roh kelas medial. Jika seratus orang berhasil keluar, pavilion sabat surgawi harus mengeluarkan sepuluh ribu batu roh kelas medial. Xiaochen menduga ini setidaknya seperlima dari penyimpanan pavilion sabat surgawi. Lagi pula, tambang roh di negara kin besar tidak memiliki peringkat yang sangat tinggi. Akan sulit jika seseorang ingin mendapatkan batu roh kelas medial. Zhang Lai, yang berdiri di samping, menghela nafas, jumlah yang sangat besar, klan Zhang Ku menabung selama beberapa ratus tahun di kota Yunyang, dan kami hanya memiliki puluhan batu roh. Kami tidak bisa sembarangan menggunakannya. Xiaochen mengerutkan kening, pikirannya melangkah lebih jauh. Imbalan dari sebuah misi biasanya berkorelasi dengan bahaya dari misi tersebut. Semakin tinggi imbalannya, semakin sulit misinya. Jiangqi menunjuk ke arah Lu Chen dan Liu Ruye, yang berada di sampingnya. Kemudian dia melanjutkan, Lu Chen dan Liu Ruye akan bertanggung jawab atas operasi ini. Nantinya kalian semua akan dibagi menjadi 10 tim kecil. Kapten tim akan menjadi 10 murid inti di daftar awan angin. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya langsung kepada kapten tim. Kapten tim memiliki wewenang mutlak dalam misi ini. Anda harus mematuhi perintah kapten tim. Kami akan mengalokasikan tim Anda sekarang dan berangkat 10 menit lagi. Setelah itu, mereka semua dibagi menjadi beberapa tim. Distribusinya sepenuhnya didasarkan pada kebetulan, tidak ada pola yang dapat diamati. Mo Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen secara kebetulan ditempatkan di tim yang sama. Ada enam murid inti lainnya yang tidak mereka kenal. Kapten tim mereka adalah satu-satunya murid perempuan dalam 10 besar, Yun Kek Xin. Dia mengenakan pakaian putih, dan ada ekspresi yang sangat tenang di wajahnya yang lembut. Ada pedang tipis yang tergantung di pinggangnya saat dia berjalan santai ke arah mereka. Ketika Yun Kek Xin melihat mereka, dia menyapu seluruh wajah mereka. Dia berkata, sebutkan nama dan kultifasi Anda. Laporkan kekuatan Anda dan atribut Marsial Spirit Anda. Kami akan mulai denganmu. Yun Kek Xin menunjuk ke arah Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, puncak King Yun, Ye Chen. Orang suci bela diri kelas rendah. Kekuatan saya adalah teknik gerakan dan teknik pedang Ling Yun. Atribut roh bela diriku adalah kilat. Ketika Xiao Chen mengatakan atribut Marsial Spiritnya adalah kilat, ekspresi aneh muncul di mata tenang Yun Kek Xin. Tatapannya tertuju pada wajah Xiao Chen. Kemudian sisanya melanjutkan, puncak Be Chen, Mu Heng. Master kelas bela diri tingkat rendah puncak. Saya berspesialisasi dalam pertahanan. Atribut Marsial Spirit saya adalah kayu. Puncak Tianyu, Zhang Lai. Orang suci bela diri kelas rendah. Saya tidak punya kekuatan khusus. Atribut Marsial Spirit saya adalah angin. Puncak Kian Duan, Gao Xiang. Sein bela diri kelas medial. Spesialisasi saya adalah pelanggaran. Atribut Marsial Spirit saya adalah api. Setelah ke sembilan orang tersebut memperkenalkan diri, mereka semua memiliki pemahaman kasar satu sama lain. Yun Kexin mengangguk sedikit dan menunjuk ke arah Xiao Chen, mulai sekarang, kamu adalah wakil kapten tim ini. Selain saya, dia memiliki otoritas paling besar. Xiao Chen tidak hanya merasa terkejut, tetapi delapan orang lainnya juga merasa sangat terkejut. Hal ini khususnya terjadi pada Gao Xiang di puncak Kianduan. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi di antara sepuluh orang, bahkan lebih tinggi dari puncak Sein bela diri kelas rendah Yun Kexin. Gao Xiang sudah tidak senang karena Yun Kexin menjadi kapten tim. Namun, dia adalah salah satu dari sepuluh murid inti. Kekuatannya berbicara sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, sekarang dia harus membiarkan seseorang yang merupakan Sein bela diri kelas rendah menjadi wakil kapten. Gao Xiang tidak tahan. Gao Xiang mendengus dingin dan berkata, dia harus menjadi wakil kapten berdasarkan apa. Apakah kamu tidak mengerti bahwa, di alam Marsial Science, bahkan perbedaan satu tingkatan adalah perbedaan kekuatan seratus kali lipat. Tidak ada fluktuasi pada ekspresi Yun Kexin. Dia menjawab dengan tenang, alasannya adalah dia lebih kuat darimu. Selain itu, atribut petir akan membawa keuntungan besar dalam misi ini. Gao Xiang tertawa mengejek, Apakah kamu bercanda? Seseorang yang baru-baru ini maju ke Sein Martial kelas inferior lebih kuat dariku, Sein Martial kelas medial. Chi, saat Gao Xiang berbicara, dia mendengar getaran yang menusuk di dekat telinganya, bergema berulang kali. Pikirannya menjadi kosong untuk sementara. Pada saat dia memulihkan akalnya dan setengah menarik pedang besarnya dari punggungnya, dia tiba-tiba menyadari ada pedang selebar dua jari dan panjang 6,66 meter di dadanya. Dia tidak tahu kapan itu muncul. Bila pedang itu merobek pakaiannya dan meninggalkan luka kecil di dadanya. Dong, Dong, jantung Gao Xiang berdetak sangat kencang, tak terkendali, ada keringat dingin di dahinya. Pembunuhan Qi yang mengerikan melayang di atas dadanya. Seolah-olah ujung pedang itu akan menembus kulitnya dalam sekejap dan menghancurkan jantungnya hingga berkeping-keping. Namun, Yun Kek Sin masih mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sepele. Dia berkata dengan suara lembut dan lembut, alam kultivasi itu penting, tapi terkadang tidak mutlak. Saya biasanya memiliki penilaian yang sangat baik. Apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Saya tidak, saya hanya punya beberapa keraguan. Gao yang setengah mengangkat pedang besar di tangannya, suaranya bergetar. Pu Chi, pedang di tangan Yun Kek Sin maju sedikit lebih jauh, menekan tulang rusuk melalui luka. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih ragu? Gao Siang belum pernah merasakan kematiannya sedekat ini. Dia berkata dengan panik, tidak ada yang tersisa. Tidak lagi. Huang Dang, Yun Kek Sin menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Suasana tegang Gao Siang segera meredah. Dia tergeletak di tanah, terengah-engah. Xiao Chen, Mu Heng, dan Zhang Lai saling bertukar pandang. Artinya jelas, wanita ini terlalu mengerikan. Pengalaman beberapa detik terakhir mungkin akan menjadi mimpi buruk seumur hidup Gao Yang. Yun Kek Sin mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen dan bertanya pada Xiao Chen, apakah kamu ragu? Xiao Chen langsung menjawab, tidak ada. Cara Yun Kek Sin menangani hal ini adalah langsung dan tegas. Sejujurnya, ini sangat cocok untuk Xiao Chen, tidak ada peraturan atau pembatasan yang tidak perlu. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada Yun Kek Sin, tidak perlu menimbulkan konflik apapun mengenai hal ini. Tidak ada masalah baginya menjadi wakil kapten selama tidak membahayakan keselamatannya. Tidak ada emosi yang terlihat jelas di wajah Yun Kek Sin. Dia mengangguk, ini waktunya bertanya. Anda hanya punya waktu lima menit, buatlah pertanyaanmu singkat. Hal serupa juga terjadi pada tim lain. Sepuluh murid inti sedang menjelaskan isi misi kepada yang lain. Mungkin karena tindakan Yun Kek Sin sebelumnya mengejutkan yang lain, tapi terjadi keheningan yang canggung. Xiao Chen mengatur pikirannya dan bertanya, apa detail misinya? Di mana lokasinya dan apa yang harus kita lakukan? Yu Kek Sin tidak berpikir terlalu lama sebelum dia menjawab, rincian misinya sederhana. Masuki sup ruang antara demonic world abyss dan benua Tianwu dan bunuh semua iblis di sana. Lokasi misinya adalah sup ruang itu. Sup ruang tersebut terletak di belakang pegunungan Lingyun, sekitar 500 meter ke selatan. Ada segel yang mencegah orang masuk, untuk detail lainnya, saya tidak yakin. Kami hanya meminta Anda melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis di sup ruang, mencegah kerusakan pada segel. Ini adalah jawaban yang sangat stereotip. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka berkeringat. Mereka harus membunuh semua iblis di sup ruang, bagaimana sesederhana itu? Ketika Zhang Lai melihat bahwa Yun Kek Sin tampak mudah didekati, dia segera bertanya, bagaimana kita menghitung imbalan dari misi ini? Sejauh mana kita harus membunuh agar misi tersebut dianggap berhasil? Hadiah Batu Roh Kelas Medial memiliki daya tarik yang kuat bagi semua orang, bukan hanya Zhang Lai. Ketika Zhang Lai menanyakan pertanyaan ini, bahkan Gao Xiang mendengarkan dengan seksama. Bagaimanapun, semua orang tahu pavilion Sabat Surgawi tidak bodoh. Mereka tidak akan menghadiahi Anda Batu Roh, teknik rahasia, atau senjata roh hanya karena berjalan di sekitar sup ruang sebelum keluar. Harus ada standar tertentu. Jawaban Yun Kek Sin tidak mengecewakan siapapun. Dia melanjutkan, kondisi yang terlibat bersifat pribadi. Setiap orang harus membunuh setidaknya 20 setan. Setelah membunuh iblis, akan ada Demon Kores. Anda hanya perlu menyerahkan 20 Demon Kores. Jika Anda melebihi itu, akan ada hadiah tambahan. Catatan TL, saya percaya Demon Kores, Mohi, berbeda dari Demonik Kores, Yaohi, dari Trial of Gloomy Forest. Demikian pula, binatang iblis berbeda dari iblis, saya yakin. Rekap kecil, binatang iblis adalah binatang roh yang dirusak oleh Ki Iblis. Seorang murid perempuan dari puncak Gang Yu bertanya, kapan misinya akan berakhir? Berapa lama itu akan bertahan? Bisakah kita keluar saat kita berhasil? Yun Kek Sin mengangkat kepalanya untuk melihat matahari sebentar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menjawab, 5 menit sudah habis. Saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun lagi untuk saat ini. Dia benar-benar menghitung waktunya sampai ke titik. Xiao Chen telah menghitung dalam hatinya, sudah tepat 5 menit. Setelah itu, suasana menjadi semakin suram. Dengan Yun Kek Sin di sana, tidak ada yang berani bertanya lagi. Penataan majelis tetua cukup bagus. Setiap 10 orang akan memiliki kapten tim. Kapten tim akan menjelaskan misinya kepada 10 orang. Ini akan menghemat banyak waktu. Sebaliknya, jika penatua pertama harus menjelaskan semuanya satu per satu, maka jawablah ratusan pertanyaan, itu mungkin memakan waktu setengah hari baginya. Hasilnya cukup bagus. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.